Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rianto, saya dari Divisi KIA, Jeparta saya adalah Quality Engineer di Divisi Departemen Perlengkapan Permesinan, Divisi Teknologi dan KIA. Nama saya, Taat Marko Mukhtar Mukti, dari Departemen Perlengkapan Permesinan, Divisi Teknologi dan Quality Assurance. Kami mendaftar di STM Perkapal Sidoarjo, jurusan Konstruksi Kawal Baja. Kemudian saat itu, tanggal 4 Desember, 1995 mbak kami lulus, tanggal 5 besok harinya langsung bekerja mbak. Kebetulan waktu itu sangat luar biasa dan jurusan kami sangat diperlukan, jadi langsung besok hari kita bekerja langsung mbak. Setelah saya lulus dari STM Perkapal Sidoarjo, saya melamar ke PT PAL dan Alhamdulillah diterima Sekitar tanggal 4 Januari 1994, kemudian saya ditempatkan di Divisi Departemen Produksi, Divisi Kapal Perang. Selanjutnya, dilakukan, kemudian ditempatkan di Departemen, di Inspektur Mutu sebagai Quality Engineer di Divisi KIA. Yang memotivasi saya sebagai karyawan di PT PAL adalah, setiap pagi saya bekerja dengan niat, dengan ikhlas, dengan niat ibadah. Jadi kita selama berangkat bekerja, ikhlas, sehingga kita dapat mendapatkan kebahagiaan di akhir dan dunia, dan merasa puas terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Tahu-taunya mereka itu, waktu itu mbak bangga mbak, karena oh ini ikut Pak Habibie waktu itu. Kita tahu kan beliau orang yang sangat berjuang, yang sangat apa istilahnya, terkenal dengan kejeniusannya di bidang dirkantara dan usaha industri strakis di Indonesia mbak. Beliau bangga sekali, orang tua kami terutama. Diniatkan untuk ibadah, saya selaku kepala rumah tangga juga, memenuhi kebutuhan keluarga ya. Dan juga saya termotivasi melihat teman-teman yang seperjuangan, begitu berkerja, bau-membau, gitu menyelesaikan apa yang menjadi target kita hari ini, atau bulan ini, atau minggu ini, begitu mbak. Setiap saya selesai hasil, saya datang ke BTPAL, setiap pagi saya menyiapkan untuk item-item yang akan dilaksanakan pengecekan, kemudian item-item apa yang akan di cek, baik itu sebuah bentuk prosedurnya maupun sertifikatnya, sehingga dari pengecekan itu bisa berjalan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selama saya bekerja sebagai inspektur mutu di Kia, kadang-kadang terkadang ada suatu kendala atau pengalaman, ya ini terkadang dari pihak produksi saat melaksanakan suatu produk kurang sesuai dengan standar, sehingga dari prosedurnya atau standar kerjanya atau standar operasionalnya itu kurang sesuai, sehingga banyak dilakukan revisi atau perbaikan terhadap produk-produk tersebut. Kalau kita dari pihak kita, kita akan mengawal suatu produk itu dari awal hingga dari delivery atau penyerahan. Jadi setiap barang yang akan didatang, itu kami laksanakan pengecekan, jadi pengecekan itu baik dari sertifikatnya maupun dari kualitas materialnya. Selanjutnya pada waktu pemasangan atau install di kapal, kita laksanakan juga pengecekan. Kemudian kita laksanakan function, function itu bisa disaksikan oleh customer dan kelas, sehingga bisa diterima dari pihak customer dan pihak kelas. Selanjutnya kami laksanakan seat trial atau kecobaan di laut, aktualnya sampai bisa diterima atau accept by class ataupun owner. Tantangan banyak sekali ya, kalau di kapal permukaan itu ataupun kapal pereng itu, tempatnya memang walaupun kecil ya kapalnya itu bisa longgar ya, kalaupun ada perbaikan, kita bisa melaksanakan secara langsung. Tapi kalau misalnya di kapal selam tidak bisa, step per step. Karena memang terbatasnya ruang juga apa ya. Pekerjaan di bawah, di atasnya harus terseskan dulu, terasetif dulu baru bisa melakukan pekerjaan berikutnya. Ya terima kasih terutama pada ibu saya. Beliau orangnya sangat apatelaten mendorong saya. Walaupun saya di usaha sekolah itu kadang ya, saat beliau mengatakan mesel, dulu masih mesel, berarti kini mesel, kadang saya pergi dari kerokan itu untuk naki gunung gitu ya. Beliau menunggu di kokosan sampai saya malu kadang kalau pulang gitu. Seperti itu. Jangan sampai anaknya ini terlambat wang rimannya gitu, jauh dari orang-orang ditinggal waktu itu. Dari pihak keluarga saya, dari anak istri ataupun ibu, beliau selalu mendoakan saya setiap selesai beribadah. Jadi semoga setiap saya yang bekerja ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses dan menjadi berkah bagi saya, bagi keluarga saya khususnya, dan bagi perusahaan PT Pal umumnya. Wakil Presiden Yusuf Kala melepas kapal perang pertama yang diekspor pemerintah Indonesia Minggu Siang. Kapal perang strategik Sea Leaf Fizzle atau SSV-1 tersebut merupakan satu dari dua kapal pesanan Kementerian Pertahanan Filipina. Alhamdulillah PT Pal sudah bisa delivery atau ekspor dua kapal. Dan ini dua kapal itu Tarlak dan Davao. Dari pihak kita, dari pihak saya, dari quality insurance itu pernah ikut pengawal ke delivery-nya, kemudian ikut juga dalam process warantinya. Dan ternyata kapal SSV ini bisa diterima oleh pihak customer, khususnya ya ini Filipina Navy, dan terbukti bisa melaksanakan operasi sukses pada waktu operasi penangkapan nabuh sayap di Mindanoa. Ini sangat berperan aktif kapal ini untuk misi kemanusiaan, menolong para korban, memberi kesehatan, memberikan pertolongan kesehatan seperti itu. Untuk Opoyet sendiri, ya kami bangga menjadi saksi ya, bisa melaksanakan ya pengiriman, bila jika tekan tepat waktu lah. Di samping itu juga bangga karena produk kita bisa berdaya saing di luar, mbak. Ya, dan saya melihat bahwa kapal ini juga sering digunakan oleh kru Angkatan Laut Filipina untuk penelitian mu'ubah, saya mengikuti di media-media itu. Bahkan yang terakhir digunakan untuk ke Vladivostok di Rusia juga. Jadi kapal ini benar-benar sudah teruji, dan pihak customer bisa merasa puas dengan terbukti akan terbukti dengan dipesannya dua lagi, dua kapal tipe LD ini. Dan semoga dari tayangan ini menjadi support atau semangat dari rekan-rekan pekerja PT PAL, bahwa yang sudah berpengalaman maupun yang baru masuk ini menjadi lebih semangat, menjadi lebih mau belajar terhadap produk-produk yang baru, sehingga PT PAL ini menjadi lebih tambah jaya, menjadi lebih tambah makmur, dan menjadi galangan kapal yang berkelas dunia. Ya tentunya bisa menjamin mutu mbak, bisa ya pengiriman tempat waktu itu penting. Juga ya jenjang karir, kita rekan-rekan semua gitu mbak, perhatikan ya. Burung Irian Mas, Burung Cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton!